Terungkap siapa sosok baby Lily yang jadi anak angkat dari Raffi dan Nagita. Ya keluarga Runcent Entertainment diduga baru-baru ini mengadopsi seorang anak cantik bernama Lily. Karena viralnya kabar tersebut, para netizen penasaran siapa sosok Lily sebenarnya. Orang tua kandungnya siapa dan dari mana asal bayi cantik Lily tersebut. Mari kita simak bersama-sama. Disclaimer ini semua masih dugaan semata, belum tentu benar adanya. Pada awalnya ada salah satu netizen yang mengatakan bahwa baby Lily anak angkat dari Nagita tersebut mengadopsi dari yayasan yang diduga bernama Meta Mama Maga yang berada di Bali. Namun sampai saat ini asal-usul baby Lily masih dirahasiakan oleh yayasan tersebut. Mulai dari nama aslinya sampai orang tua dari Lily masih belum disebarluaskan. Namun banyak dari netizen yang berspekulasi bahwa Lily adalah anak yang bernama Malika Manafi. Seorang anak yang berada di yayasan tersebut. Alasannya karena mulai dari wajah sampai tai lalatnya sama persis dengan Lily yang berada tepat di wajahnya. Namun ya itu semua hanya sebatas dugaan dari netizen semata. Karena pastinya seseorang bisa mirip dengan siapapun apalagi masih bayi, belum kelihatan. Tak hanya itu karena banyak dari para warganet yang masih belum dapat jawaban dari siapa sosok Lily. Netizen malah menghubung-hubungkan bahwa Lily anak yang dilahirkan dari Palestina. Waduh-waduh. Meskipun itu seperti hal yang tidak mungkin tapi banyak juga dari netizen yang percaya akan hal tersebut. Karena menurutnya mulai dari kulit dan wajah bayi Lily seperti orang bule pada umumnya. Ya itu semua hanya cocokologi dari rasa penasaran netizen semata. Tidak ada bukti konkret apapun. Di lain sisi untuk orang tua kandung Lily masih belum diketahui sampai saat ini. Yang pastinya orang tua pasti mempunyai alasan kenapa buah hatinya ditaruh di yayasan. Kita sebagai netizen tunggu saja klarifikasi dari keluarga Raffi dan Nagita. Apakah salah satu argumen di atas ada benarnya? Dan ya inilah tanggapan dari para netizen persoalan Debbie Lily diadopsi oleh keluarga Raffi dan Nagita. Simak video berikut ini. Pasti berita tentang Nagita Slapina dan Raffi amat mengadopsi anak namanya Lily udah lewat EPP kalian kan guys. Komentar-komentar netizen bikin ngakak ngik-ngik. Untung aja Lily yang diadopsi. Loli yang mana nih? Loli jebul apa Loli? 90 juta. Kak, tolong adopsi saya bayi 2 bulan 27 juta. 2 bulan 27 juta. Tapi tetap harus ngelahirin Cipung Wati. Mama Gigi pengen lihat anak cewek yang secantik apa nanti. Mbak Gigi aku kakaknya Lily. Kenapa lu gak? Mama Gigi ini aku silah. Lelah menjalani hidup kemaranya Lily. Aku juga dia. Mama Gigi mau adep anak 28 tahun gak? Udah bisa nyari uang kok. Cuma ya pengen juga aja ya Mama Gigi. Padahal aku udah pengen. Guys, kalian mau tau gak? Ya, ini bener-bener gue kaget banget. Tiba-tiba rame banget di AFP dan juga di media sosial. Dikabarkan Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina ini mengadopsi seorang bayi perempuan yang dinamakan Lily. Dan sebelumnya Raffi Ahmad ini sudah diwawancarai. Cuma belum full ya. Karena mungkin Raffi Ahmad ini ingin menceritakannya di vlog pribadinya. Nah, Raffi Ahmad ini bilang kalau misalkan Lily itu diagankan langsung oleh Raffi Ahmad. Dan memang sebelumnya ini kan Nagita Slavina ini pengen banget ingin anak perempuan. Tapi emang belum dikasih nih sama Tuhan. Nah, akhirnya Nagita Slavina ini juga mengadopsi anak. Sebelumnya juga waktu diwawancara Nagita Slavina ini kayak kasihan gitu sama anak-anak yang di pinggir jalan. Dia tuh kayak pengen ngerawat gitu. Dan gue nungguin banget nih klarifikasi antara Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina kenapa dia mengadopsi seorang bayi. Padahal kan bayi-bayi mereka, anak-anak mereka kan lucu-lucu banget. Nah, ini gimana nih Cipung nih? Bayi udah punya adek kayak gini. Lihat deh. Lucu banget gak sih? Dia berasa jadi kayak abang banget gitu yang sayang sama adeknya. Dan Lily ini tuh disayang banget loh sama keluarganya Ranz. Menurut kalian gimana nih? Sampai jumpa.